Galuh News TV, informasi seputar Priangan Timur. Hari Guru Nasional atau HGN diperingati setiap 25 November. Peringatan tahunan ini juga bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Menurut Ketua PGRI dalam sambutannya, Asep Saipur Rahmat, di momentum Hari Guru ini diharapkan sebagai ajang peningkat kepotensi kita dan terus jadi guru sejati yang selalu menebar ilmu dengan penuh ikhlas, dengan penuh sabar, dan dengan penuh kelembutan. Jadilah kita sebagai guru inspiratif, jadilah guru yang senantiasa jadi contoh bagi anak-anaknya. Dengan momen Hari Guru ini, terus kita berjuang dan membangun jiwa dan raga kita, bangkit gurunya, bangkit negerinya. dengan penuh ikhlas, dengan penuh sabar, dan dengan penuh kelembutan. Memangkir, hari 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 ini adalah hari guru nasional dan hari ulang tahun PGRI tersebut ini. Kita sebagai intern pendidik, tentunya ini adalah hari karena kata-kata hari hari yang berbeda dari bagi kita. Sebagai bentuk rasa syukur PGRI Kabupaten Ciamis, menggelar resepsi hari guru nasional dan ulang tahun PGRI ke-76 tahun 2021 yang bertempat di Wisma PGRI Ciamis yang dihadiri oleh Kepala Dinas atau Kadis Pendidikan Ciamis yang sekaligus sebagai Ketua PGRI Kabupaten Ciamis. Dalam rangka peringatan Hari Guru Nasional dan HUD PGRI ke-76 tahun 2021, PGRI Kabupaten Ciamis telah menyelenggarakan Gebiar Literasi 2021 dengan hasil juara lomba dan penghargaan diberikan secara langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Agsep Saipur Rahmat memberikan kepada siswa atau siswi berprestasi baik dari jenjang SD, SMP, dan SMU. Selain itu, Kadis Dik memberikan penghargaan diberikan kepada guru berprestasi dalam literasi yaitu Lomba Cipta Puisi Guru Tingkat Kabupaten Ciamis, MGMP, Bahasa Indonesia Kabupaten Ciamis yang adakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis menjelang Hari Guru Nasional. Dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua PGRI Kabupaten Ciamis, Alsaib Saipur Rahmat, untuk potongan pertama diberikan kepada Ketua PGRI I dan Ketua PGRI II dan yang terakhir diberikan kepada perwakilan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama merasa bahagia dan bergembira sekali di hari Guru Nasional dan hari ulang tahun PGRI ke-76 ini. Dalam momentum hari Guru ini, kami sekalian bertekad untuk mewujudkan guru yang sejati yaitu guru yang senantiasa menebar ilmu dengan ikhlas, mendidik dengan penuh sabar dan kasih sayang, serta kelembutan, dan terus berupaya meningkatkan kompetensi. Mudah-mudahan, Guru Ciamis khususnya dapat terus menjadi aspirasi semua peserta didiknya, menjadi teladan bagi peserta didiknya, dan mampu membangun jiwa dan raga peserta didiknya, sehingga tumbuh anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang Pancasilais, dan terus menjadi penerus bangsa. Mari kita bangkit, ketika bangkit gurunya, maka maju negerinya. Dalam momentum hari ulang tahun PGRI ini, PGRI Kabupaten Ciamis menyelenggarakan beberapa lomba. Yang pertama, untuk menumbuhkan literasi anak-anak kita dan guru-guru kita, maka telah dilaksanakan lomba literasi hari PGRI yang ke-76. Dan Alhamdulillah, kami telah menetapkan para pemenangnya, dan tadi mereka telah mendapatkan dia serta penghargaan dari kami. Kemudian, kami pun mencoba melibatkan kelompok musyawah guru mata pelajaran bahasa Indonesia, dan mengadakan lomba cipta dan menulis puisi. Alhamdulillah, hasilnya tadi telah ditetapkan, dan kami berikan penghargaan serta apresiasi kepada mereka, sebagai pendidik yang memilih kreasi dan inovasi. Dan ke depan, kami akan terus berupaya mengembangkan potensi mereka, meningkatkan kompetensi mereka dengan berbagai kegiatan kreasi dan inovasi. Kita terus tingkatkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan diklat dan lomba-lomba, sehingga mereka terus akan terbiasa dan bangkit kembali sebagai guru sejatinya. Karena selama ini, hampir dua tahun, mereka cenderung lebih statis dan banyak melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui daring. Mudah-mudahan, dengan menurunnya risiko COVID ini, maka kita akan bangkitkan kembali guru kita. Itu barangkali hal-hal yang kami laksanakan pada momen... Dari Kabupaten Ciamis, Galunyus TV mengabarkan. Itulah kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.